Halo Youtube yang di rumah aja Lagi kangen masakan Korean Barbecue Saya coba ke pocajang yang ada di Cibugur Tapi memang harus di rumah ini Jadi selama masa dan bebe Tidak melayani dine-in Tidak melayani makan di tempat Tapi bisa di-delivery Ada apa aja di dalam pocajang ini Ikut-ikut di Youtube channel saya Oke di pocajang sekarang Bisa pesan ke daya Ada 5 varian Crispy Korean Chicken Bulgogi Korean Combo Soy Honey Korean Combo Korean Beef Bulgogi Sama Shack Nature Soy Honey Menunya Ada 5 Untuk harganya dari Rp30.000 Sampai Rp33.000 Yang Rp33.000 itu Yang Burgogi Korean Combo Sama Soy Honey Korean Combo Jadi isinya seperti ini Rata-rata ada telurnya semua Ada nasinya Dan yang pasti Dagingnya Jadi bisa Ngelangin kangen sama Korean Barbecue Bisa ditukar gak sih Mbak? Kalau misalkan itu Capcai-nya diganti Karage atau apa Bisa gak? Bisa sesuai Ini satu Ada lagi? Bulgogi deh Yang mana? Korean Beef Bulgogi Bedanya? Di Capcai juga? Iya sama Kalau gak Ini aja ya? Ini aja Iya Oke selain paketan yang memang Dibikin kayak bento-bento ini Ini juga ada paketan Yang memang Dagingnya yang bisa Dibakar di rumah Ini total variannya Ada 10 berarti ya Mbak ya? Ini ya Total variannya 10 Oke Ini ada yang Rp88.000 Dan ini ada yang paket Ini semua Ini frozen semua berarti ya? Frozen Oke bisa tahan berapa lama itu Pak? Seminggu bisa ya? Oke Untuk beratnya sendiri Yang satu-satu gini Ini berapa nama? 300 gram Ini 300 gram ya? Oke kalau yang komplit gini Ini Beda-beda Satu-satunya Apa sama Seperti ini? Beda pak Beda ya? Oke Ini yang komplit juga Menggiurkan ada 4 rasa ya Kalau yang ini Beda lagi Ada yang premiumnya Oke Jadi selain paketan yang memang Bentu-bentu seperti ini Pocajang juga bisa Untuk yang Siap bakarnya Untuk nomor telpon dari Pocajang sendiri Bisa dicari di website Atau di IG-nya ya IG-nya Pocajang Korean BBQ Oke bun Tadi kita udah Pesan Pocajang ya Tadi pesannya yang mana sih? Lupa Soy honey ya Soy honey Bulgogi Bulgogi Sama satu lagi apa tadi ya? Soy honey combo Kalau nggak Soy honey combo ya Dan Dan Rata-rata Yang angkat 30 ribuan ya 30 sampai 33 ribu 30 sampai 33 ribu Tadi yang 33 cuma ada 2 sih Yang combo Yang combo ya Dan itu Side disc-nya itu Kalau Tadi Macem-macem ya Ada yang memang Apa? Karage Ada satu lagi Apa tadi? Kalau yang combo itu Nggak pakai Japcay Kalau nggak salah Japcay itu yang kayak Bigun yang Orea Oke Oke jadi Sebenarnya side disc-nya itu Sudah paketan Jadi nggak bisa Milih ya Jadi memang Sudah paketan Kayak modal Bento gitu Bentuknya kayak bento sih Dan Harga 30 ribu itu Memang di luar biaya kirim Di luar biaya kirim Jadi Ya kalau misalkan Kayak kita nih Beli di Pocajangnya Langsung harganya segitu Tapi kalau misalkan Emang Bayi WA Atau Bayi Ada Ojek online GoFood Atau Grab Itu Pasti ada biaya tambahan lagi Gitu ya Yang pasti Ini sih Kita ngelangin kangen Korean BBQ sih Oke Sambil Nunggu Jadi Pesanan kita Masih wangi ya Apa baju kita Bau Daging bakar Kita udah sampai di rumah Ini Pocajangnya Tadi kita beli Pocajangnya Ada 3 varian Ini yang kita pesen Korean Beef Bulgogi Itu apa Soi Honey Soi Honey Kalau ini Signature Soi Honey Gue nemu yang mana Kombo Ini kita buka Pakai lakban Di gonding aja Pakai lakban ternyata Saya sebut Apa Salah sebesar ya Masung kita juga Di isolasi Sama dia Jadi Masih juga pakai Kabel tis Iya Tadi itu plastiknya Di atasnya Di Tis ya Bener-bener Supaya virus Dia masuk Di setiap kemasannya Dapat sambal Sama ini minyak Apa ini namanya Minyak wijen Dikasih Lada Kayaknya Sampai meleleh Ini kita siapin Buat minyaknya Oke Ini yang Bulgogi Bulgogi Ini ada nasi Dapat telur Ini Japcay Ini Japcay Ini Japcay Ini 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 Ada Kimchi Ada Ada Yang Tergila-gila Dengan Kimchi Dan Ini Dagingnya Jatetnya Dikasih Wijen Minyaknya Tandanya Seperti Minyak Dan Terus Kalau Yang Ini Apa Isinya Soy Honey Ini Kombo Kalau Kombo Ada Karage Jadi Sedisnya Beda-beda Ada Ada Yang Bihun Ini Apa Namanya Japcay Ada Juga Ada Yang Chicken Karage Kalau Yang Kombo Ada Chicken Karage Nah Ini Kalau Yang Signature Sama Selain Ini Satu Satu Lagi Dapatnya Japcay Ini Dapatnya Japcay Ini Sambal Dan Kimchi Telur Ini Telur Mata Sapi Cantik Banget Ya Makasih Iya Sama Ini Kayaknya Cetakan Ya Cetakan Ya Bener Bisa Seragam Lu Busarnya Lu Ukurannya Minyak Sama Sambalnya Udah Dipisah Buat Dicocol Cocol Sublit Mana Ini Sebelum Makan Kita Baca Doa Dulu Bismillah Alhamdulillah Kita Cobain Tim Sambalnya Dulu Segar Ya Buna Enak Ya Nama Capcay Misalnya Ini Bukis Bihun Biar Tahu Nama Capcay Ini Side Bisnya Kita Cobain Seragam Cukup Oily Cukup Capcay Enak Rasanya Khas Kita Cobain Nasinya Nasinya Cobain Karage ini bulgogi nya ya bulgogi nya enak biasanya kalau kopo jajang saya gak pernah ambil ini ya gak pernah ambil bulgogi karage boleh daging ya sama nasi juga gak pernah keambil kalau kopo jajang kalau bisa tukar daging nasi ini boleh ini nasi coba telurnya telurnya bulet banget telurnya bulet banget ini cetak dan telurnya tebal ya tuh buat dagingnya juga banyak sih 30 ribu kenyang banget 30 ribu sih work it ya bun ya work it lah jaging dini hari yang udah diolah gitu yang udah dibakar pula ini yang apa tadi? yang choy honey itu banyak kan boleh buah ya angkat aja ini yang choy honey buah ya angkat aja ini yang choy honey ini jadi haram manis yang berbeda dari dari dagingnya itu sih karena ada asur hehehe mau coba gak yang boboi ini 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 korea barbeki apa gimana rasanya? enak hehehe mau gojol beda sih rasanya iya karena daging itu pada dasarnya manis sih jadi kadang kalau makan di sana aja kita ambil beberapa kita bisa berain ya habis kuncinya betuk jenis nasinya ini nasi Indonesia banget ya bukan nasi yang ketan gitu ini kalau di sumpit masih ambil tapi gak ambil banget iya tetap tetap pulen tapi jenisnya bukan jenis yang apa namanya nasi Jepang gitu ya orang kan pakai nasi cuy juga ini yang gogi ya bisa sama minyak aduh kayaknya kita mesti nyoba beli yang pakekan itu kita bakar sendiri kita bakar sendiri yang frozen ya dapet bumbunya sekalian ya udah dibumbui udah dimarinasi kayak kita beli di sana itu terus kita tinggal kita bakar di rumah ya telurnya kita kasih sambal wah mantep 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 kesimpulannya untuk pocajang korean barbecue ini walaupun lagi PSBB bisa di order atau dibeli bisa ke tempatnya langsung bisa juga lewat gofood atau WA untuk tulis WA itu memang ada di instagram atau di beberapa web udah saya lihat udah ada ya mungkin yang deket rumah-rumah teman-teman semua bisa dicari nomor WA nya langsung kontak aja dan mereka siap kirim untuk gofood juga ada dan yang pasti harganya juga terjangkau lah ya 30-33 ribu sekitar segitu dengan nasi yang cukup banyak telur ada side dishnya side dishnya itu tadi apa ada karage dan karage sama capcay dan ada kimchi nya juga dan dagingnya dagingnya itu ada 5 varian dagingnya ada nasinya dan itu ada 5 varian kita tadi beli hanya 3 varian memang ya favorit kita aja sih ya untuk kemasannya kemasan bento biasa kemasan bento dan oke banget lah ya lumayan buat apa namanya kalau bosan terus gak tahu harus masak apa di rumah ini menu yang berbeda dari biasanya bisa order ya karena kalau kita isinya coba menu terus ya dari beberapa episode atau beberapa tayangan terakhir ya masak mie dari mie yamin mie bangka mie aceh apalagi lah itu lah terus ada juga ya macem-macem kita cobain dan kali ini kita memang lagi pengen jajan dan akhirnya kita beli ya ini po cajang ini ya po cajang jajan yang bisa menghilangkan rasa kangen korean barbecue yang memang nge-hits inilah ya oke jadi terus youtube channel saya jangan lupa like, subscribe, and comment ya ciao terima kasih Terima kasih.